Intro Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono mengimbau publik tidak berandai-andai soal nasib Koalisi Indonesia Bersatu di pemilu 2024 Hal ini diungkapkan Mardiono terkait munculnya wacana Partai Golkar dan PAN akan membentuk poros baru Mardiono menyebut wacana pembentukan poros keempat oleh Partai Golkar dan PAN masih belum final Mardiono mengingatkan situasi politik saat ini masih dinamis Menurut ia bukan tidak mungkin jika nantinya Golkar dan PAN justru bergabung dengan PDIP dan P3 kemudian membentuk koalisi besar untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Kan politik itu kan dinamis ya Siapa tau besok ternyata teman PAN, teman Golkar yaudah gabung aja sekalian jadi satu Jadi supaya betul-betul Koalisi Indonesia Bersatu Artinya Bersatu di mendukung Ganjar gitu Pak? Jadi P3 yang mengajak dua-dua Ya harapannya juga begitu Ya tentulah kita memang diberi tugas untuk itu Ya bukan hanya Golkar dan PAN sebagai Partai Koalisi KIB Tetapi juga yang lainnya kita berupaya Sementara itu organisasi saya P3 Gerakan Pemuda Kabah atau GPK Menyatakan dukungannya kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Solahuddin Uno Untuk maju sebagai calon wakil presiden di pemilu 2024 Hasil Rapimnas II GPK P3 pada Rabu 31 Mei 2023 di Jakarta Menegaskan dukungan terhadap bakal calon presiden Ganjar Pranowo Sesuai langkah yang telah diambil Partai Persatuan Pembangunan GPK juga menyatakan dukungannya pada Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Sandi dinilai sebagai sosok yang mendukung ruang bagi generasi muda Dan mampu mendampingi Ganjar di kontestasi Pilpres 2024 GPK mendukung calon presiden yang sudah diputuskan oleh DPPP 3 Melalui Rapimnas kelima tanggal 25 April 2023 di Yogyakarta Terhadap bakal calon presiden dan wakil presiden GPK mendukung bakal calon wakil presiden Yang dapat memberikan ruang bagi generasi muda Dan kami yakin salah satu diantaranya adalah Bapak Sandiaga Solahuddin Uno Dengan syarat yang tadi Pak Menteri wajib berkatai P3 Terkait gabungnya Sandiaga Uno ke Partai Berlambang Kaabah tersebut PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono juga meminta Menparekraf Sandiaga Uno Bisa melalui tahapan menjadi kader P3 Mardiono menyebut Sandi diminta bersabar melewati masa orientasi atau OSPEC P3 Mardiono menyebut ada sejumlah tahapan yang harus dilalui Sandiaga Uno Untuk bisa bergabung menjadi kader P3 Tak hanya itu, P3 juga masih menanti visi dan misi Sandi Jika dirinya mau diusung sebagai bakal calon wakil presiden Untuk mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo P3 berharap ke depan Pak Sandi menjadi bagian dari perjuangan itu Pak Sandi sekali lagi harus melalui itu semua Dan terakhir ini adalah para forum nih para ketua kita, wakil-wakil ketua umum Terakhir Pak, jadi Pak Sandi harus sabar dulu melalui OSPEC Peluncok Menanggapi pesan dari Mardiono itu, Sandi menegaskan jika dirinya merupakan pejuang murni Dan siap mengambil langkah Sandi menyebut proses OSPEC tidak hanya membangkitkan perjuangan Tetapi juga kecintaan terhadap percepatan pembangunan Sandi berharap ia bisa lulus dari masa orientasi yang dijadwalkan P3 Saya sangat menghormati dan saya pejuang murni Dan saya siap, ini langkah pertama Masih ada tahapan-tahapan selanjutnya Seperti yang memang sudah selama ini kami diskusikan Jadi teman-teman mohon sabar Kita lalui proses OSPEC ini Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton